Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya nggak bakalan bagiin aplikasi atau search code jadi kita bersih-bersih dulu laptop sampah yang menumpuk ini pentingnya buat kalian yang suka download file search code di blog saya sudah didownload dihapus itu kadang sampahnya tuh masih ada jadi di video kali ini saya mencoba buat membantu meningkatkan performa dari perangkat kalian ya kalau laptop ataupun desktop sebenarnya ini buat dokumentasi pribadi juga sih bila mana suatu saat saya butuhnya bisa lihat di channel saya sendiri gitu tapi kalau misalkan ini bisa bermanfaat buat kalian ya boleh disimak video-nya Oke langsung digaskan siap dikunci kemana langkah yang pertama silahkan kalian cek di keyboard downloadnya eh logo Windows ada di sebelah kiri DC pojok bawah kiri sama tombol air Windows sama air nanti bakalan muncul tampilan kayak gini eh di sini kalian eh silahkan ketikan tem lalu oke atau enter ini banyak sekali sampai ini bukan sampah masyarakat ini tapi sampah file yang yang ada yang ada di laptop ya biar ringan enggak berat sama sekali ini ingin dilindungi benar Bung Toil ini bisa kalian eh selekalnya ditandai semua lalu di delete aja enggak papa ini aman kok lihat lihat kita tunggu dulu kalau udah di close lalu ketik lagi eh Windox air text yang kedua ditambahin persen persen n lalu persen lagi klik Oke atau enter ya nah ini juga sampah sama ya silahkan di selekkan di selekkan di blok semua lalu delete ini berarti aplikasinya lagi bergalan ini di skip aja langkah yang ketiga nah silahkan nah di klik lagi tombol window airnya lalu ketikan prefetch klik oke atau enter ini continue nah ini juga sama ya sampah akan di hapus ini di checklist lalu skip nah kalau sudah kalian bisa bersihkan juga disini nih di lokal terus disi klik 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 kanannya lalu properties disini ada discipline up nah ini juga sampai Nah adalah Delivery Optimizer file Terus Rytal Bin ini sampah juga untuk download ini di jangan dicentang ya kirakan kalian cek dulu folder downloadnya barangkali penting ini telforary file dihapus aja kalau yang nolbytes enggak usah enggak sedih kalau udah klik oke delete file ini aman kok ditunggu prosesnya sampai selesai biasanya tergantung dari banyaknya file sampai ini sering saya lakukannya karena untuk instalasi aplikasi kan biasanya saya menggunakan banyak aplikasi berjalan nah ini udah udah selesai jadi biasanya saya lakukan ini seminggu sekali atau sebulan sekalinya biar laptopnya maksimal oke 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 oke